hai oke halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Alia channel Oke bentar akhirnya edisi malam teman-teman tapi ini bukan malam minggu malam Senin jadi ini masih di tanggal yang sama dengan video saya sebelumnya yang dalam video sebelumnya itu pagi ya sekarang edisi malamnya ini masih tanggal 21 Januari 2024 Hai ini enggak kerasa bulan Januari udah tanggal 21 ya ntar lagi ya sekitar 10-9 hari lagi masuk Februari oke teman-teman kayak biasa meskipun malam tetap random ada tujuan juga sih ada tujuan nyari makanan jadi sekalianlah nge-vlog hai oke kita lihat ya teman-teman sekaligus nanti saya akan lihat bundaran apakah di malam ini lampunya nyala atau jangan-jangan momentum lampu nyala itu hanya pas tahun baru kemarin kita buktikan ya Hai atau mungkin teman-teman yang apa namanya ada konfirmasi bahwa lampunya nyala nanti silakan ditulis di komentar karena beberapa hari sebelumnya saya ada jalan kok malam itu cuman saya enggak nge-vlog dan saya lihat di bundaran tidak ada lampu berarti saya ngambil kesimpulan jangan-jangan mungkin momentumnya hanya pas tahun baru kemarin tapi ya malam ini kita buktikan lagi teman-teman apakah lampunya nyala kalau lampunya nyala Oh berarti aman kesimpulan saya salah kalau lampunya nggak nyala Oh berarti ya betul momentum pas tahun baru kemarin saja Hai daerah sini gelap ya teman-teman ya jadi saya kencengkan dikit ya ini kan geobos 14 ya jadi nanti Hai akan terang itu kalau sudah masuk geobos induk ya kalau geobos 14 ya akan masih banyak ini banyak apa sih namanya padang rumput Hai tapi sudah mulai pembangunan perumahannya udah mulai pesat di sini karena jalannya juga bagus teman-teman jalannya sampai ke Kalibata bahkan yang sampai tembus skrta Milono kilometer berapa itu kilometer lima atau kilometer enam pokoknya itu full bagus Hai hati-hati di sini nih pintar-pintar milih jalan berapa kali sudah diuruk tapi ya kalau itu hanya sebatas diuruk enggak ini teman-teman enggak akan permanen nah kalau udah sampai sini udah lumayan apa namanya udah lumayan terang lah nah ikan jalan induk ya geobos induk saya kalau malam-malam gini lebih pede nge-vlognya karena ya malam gini nggak kelihatan kameranya kalau misalnya temen-temen kebetulan apa ngeliat ada orang pakai GoPro di helm ya sapa aja barangkali tuh saya ini mantep ya temen-temen ya seta kencengin dulu di enggak usah deh biarin dah di trotoar nya ini kan lampunya nyala ya lampu di trotoar nya ini ya bagus ini apa namanya menandakan bahwa ada trotoar Hai takutnya nanti tersenggol karena enggak kelihatan Hai saya pernah tahu apakah fungsinya hanya itu atau ada yang lain ya mohon diisi di komentar ya temen-temen ya biasanya itu kalau malam-malam gini yang saya nge-vlog edisi malam itu kayaknya pas momentum habis terawih ya kayaknya itu terakhir itu tapi saya agak lupa juga sih Hai ada juga siang saya ke pasar itu kayaknya bukan pas bulan puasa deh di kan bentar lagi ya enggak nyampe dua bulan lagi kita masuk bulan puasa lagi jadi apa namanya mungkin momentum habis terawih saya biasanya nge-vlog Hai meskipun jalannya itu-itu aja ya kebanyakan vlog saya jalannya disitu-situ aja temen-temen ya biasa kalau ada momentum ya saya akan masuk belusukan di beberapa tempat gitu ya Hai yang penting nikmati aja Hai ya begini ya kondisi malam ya temen-temen ya di jalan geobos Induk dan ini malam Senin besok udah hari Senin Hai kurang ya disini ya saya balap dulu deh Hai biar viewnya jalan tapi ya lumayan ramai ini yang warna biru itu hotel ya temen-temen ya saya kurang tahu apakah sudah ber sudah beroperasi atau belum silahkan temen-temen komentar ya Hai kalau ngelihat banyak mobil gini bentar ini mobil apakah ke hotel atau ke warung ini apa sam sambal bakar beramang jali biasanya sih yang rame disitu kayaknya belum sih saya lihat belum ada resepsionisnya belum ada apa namanya yang Hai apa security yang jaga biasanya kan hotel kan gitu ya ini kan kayak di luar saya ini kan apa kelihatan kan di sesuai apa namanya di resepsionisnya juga ada yang jaga Hai kalau itu kayaknya belum Oh ya makanya nanti kalau misalnya saya salah informasi mohon dikoreksi ya temen-temen ya silahkan diisi di komentar macet ini macetnya itu kalau mau putar balik temen-temen Hai biasaan kalau mau putar balik agak macet disini ini kalau belok kiri jalan Galaxy ya temen-temen ya Hai saya itu pagi tadi lewat Hai lewat sini juga kan kalau enggak saya pagi tadi lewat jalan Geobos 10 ya lupa saya Hai nah ini kita jalan Geobos Induk di edisi malam hari Hai rame teman-teman di daerah sini apalagi sini tadi kan sebelah kira ada karaoke habis itu rumah makan lebih dominan memang kalau rumah makan lebih dominan Hai nih Bang BRI mungkin temen-temen yang sudah lama tinggal Palangkaraya dulunya kan tahu ya Bang BRI bukan disini lokasinya Bang BRI itu lokasinya sebelah sebelah ini sebelah bakso BRI itu di apa namanya ke sana sebelum udah jauh dari sini itu kan baru pindah disitu tuh lumayan ya udah setahun mungkin setahun lebih mungkin pindah disana indomaret pres Hai puh rame disitu Hai biasanya ada live musiknya meskipun malam Senin masih rame teman-teman ya apa namanya menjelang menjelang besokan masuk kerja lagi jadi ya refreshing dulu sebelum besok bekerja Hai ya memang refreshing itu perlu teman-teman biar enggak spaning biar enggak pusing ini yang putar balik biasanya kalau enggak mau ke sisi Nga Mangaraja atau ya lurus lagi ke Geobo Sinduk saya kebanyakan ke sisi Mangaraja ini yang sangat menyebabkan ke sisi Masih musim durian ya teman-teman ya Jadi nah ini banyak ini durian Sampai kesini jajar durian semua Jadi bulan-bulan ini Dari pokoknya dari Desember kemarin kok itu Sampai dari Akhir-akhir Desember Sampai sekarang ini masih musim durian Saya kurang tahu sampai kapan itu nanti ramainya Ya kemungkinan sampai Februari mungkin ya Atau akhir Februari Eh akhir Februari, awal-awal Februari mungkin Kan bentar lagi masuk Februari ya Jauh Saya lurus ya teman-teman ya Saya mau lewat jalan Imam Bonjol Ini siapa buang sampah sembarangan ini Botol senak banget kayak narus itu Mudah-mudahan gak disengaja ya Mudah-mudahan jatuh gitu Apa namanya botolnya gak disengaja dijatuhkan Atau memang gak kerasnya tiba-tiba jatuh gitu aja Mudah-mudahan gitu ya Bukan disengaja ya Kalau semua orang mikir gitu nanti Gak apa gak penuh sampah di pinggir jalan ini Ini di sebelah kanan ini pemprop ya teman-teman ya Kantor gubernur Kalimantan Tengah Berkilauan Lampunya terang Wah hijau Pas banget Makanya disini Lumayan Apa namanya Lumayan lama teman-teman Lampu merahnya itu Makanya kalau dapet hijau itu Termasuk jackpot itu Termasuk momentum yang Mantep Kita belok kiri ya Kita lewat Imam Bonjol Dari sini akan kelihatan teman-teman Bundaran itu sebenarnya Apakah dia menyala atau tidak Saya gak langsung ke bundaran Karena saya mau ke jalan Legend Suprapto Oh nyala teman-teman Oke Sip Mantep Tapi Saya belok ke jalan Legend Suprapto dulu teman-teman Karena saya mau ke ini Ke Roti Bonsip Teman-teman mungkin tau ya Ya ini tujuan saya keluar ini ya itu Mau beli itu dulu Nanti abis ini saya akan lewat sini Oh mantep ya Nyala ya ternyata Oke Sebenarnya yang mantep ini Kalau lewat jalan Ini teman-teman Lewat jalan Mana namanya Lewat Jalan Brik Janka Tamso Itu bisa Lihat full Ada anjing dong Kaget saya Dari mana itu tadi ya Aman Kan kalau kecepatan 40 Mendarnya gak susah Eh Bonsip disini kan Saya lupa ini Oh iya betul disini kok Jalan Legend Suprapto ini Saya mau beli Roti Kayaknya saya keluarnya lewat sana aja deh Saya mau lewat jalan Brik Janka Tamso Supaya bisa Ini Supaya bisa Ngeliat Apa namanya Ngeliat Full lampunya Rame Senar Sini aja Ini kamera Saya amankan aja deh dulu Soalnya pas Pinggir jalan ini Oke Saya skip dulu ya Teman-teman Oke Kita lanjut lagi Teman-teman Selesai Beli Apa namanya Roti 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 Bonsip Bentar Wah ternyata masih lama ini prosesnya Nah nanti aja deh Pakai drama Masang jaket dulu Oke Sesuai janji saya tadi ya Teman-teman ya Saya mau ngeliat ini Mau ngeliat Bundaran Lampu bundaran Bagaimana indahnya Saya lihat tadi Di status Teman saya Itu ada yang lagi duduk Disamping bundaran Seperti Malioboro Katanya Malioboro Jogja Nah Kita akan Lihat ya Teman-teman ya Kita lewat Brikjen kat Hamso Saja Jalan Brikjen kat Hamso Nah ini ada Duren lagi nih Supaya Kita bisa Lihat full Bagaimana Bundaran ya Teman-teman Hijau nih Tapi Gak usah Buru-buru lah Santai Tapi Kalau masih lama Boleh deh Saya buru-buruin dikit Sorry ya teman-teman ya Saya kencangin dikit ya Humpung hijau soalnya Nah di jalan Brikjen kat Hamso ini Hati-hati teman-teman Untuk Kalau misalnya Mau belok sini Ini kalau Malam minggu Rame banget disini Karena Dijadikan tempat parkir Bagi yang mau Ke Taman Pasuk Kemelu Nah Ini kalau Malam minggu Full ini Mobil ini Sampai ke sini Pokoknya Banyak gitu Jadi Parkirnya Di daerah sini Untuk yang Mau ke Taman Pasuk Kemelu Kalau motor itu Di Sebelahnya bisa Tapi kalau Full Akhirnya ke sini juga Tapi dominannya Mobil sih Kalau di sini teman-teman Alhamdulillah Oke Ini kita lihat ya Teman-teman ya Bagaimana Bundaran Oke Mantap teman-teman Saya lihat Banyak yang Standby disini Kayaknya nih Menikmati Apa Menikmati Lampu-lampu Bundaran ini Oh iya Iya Ada tempat duduknya Makanya ada yang bilang Rasa Malioboro Ini kayaknya teman saya Ini disini nih Gak apa-apalah Oh gini ya Teman-teman ya Wih Mantap bro Keren sih ini Wah banyak loh Yang bikin Apa Bikin Foto Video Ini belum 100% jadi ya Teman-teman ya Masih Proses ini Dari sini Dari sini tadi Yang kelihatannya Biru Oke Ini disini Hati-hati Jangan Meleng ke kanan Terus Keren teman-teman Oh Ada tulisannya ya Kalteng Kayaknya itu Kalteng berkah Mungkin ya Tulisannya ya Mau dikoreksi Kalau saya salah ya Kayaknya bukan deh Bukan kalteng berkah Tulisannya Silahkan ditulis Di komentar teman-teman Bagi yang tahu Tulisannya apa Saya agak kesulitan Ini karena sambil jalan Wah mantep Pokoknya ya Teman-teman ya Nah ini berarti Tidak Kesimpulan saya Salah ya Teman-teman ya Tidak Ini Tidak Hanya di Tahun baru saja Tapi Juga Di hari ini Nyala Entah Apakah hanya Di Sabtu Minggu Teman-teman Saya kurang tahu Nah ini mohon Di update juga Disini ya Karena saya pernah Kesini Tapi bukan di Hari Sabtu Minggu Itu memang Gak nyala Teman-teman Oke Disini lampu merah Lampu merahnya Sebentar disini Lampu merahnya Itu cuma Sebentar Lampu Ini Lampu Hijaunya Malah lama Wih Tadi mau Belok Wih Hijau Betul kan Merahnya Sebentar Teman-teman Hijaunya Malah Cepat Eh Hijaunya Malah lama Ini yang Memang Apa namanya Lampu merah Mantep Ya Karena sesuai Ini kan Itu hanya Apa namanya Hanya Satu Arah itu ya Yang sebelah kanan itu Sehingga Enggak Ini Enggak ada Untuk yang mau Belok kanan itu Enggak ada Ini jam Jam 8 Teman-teman Saya tadi Start dari jam berapa Pokoknya jam Setengah 8 Tadi berhenti Yang beli roti Tadi Lumayan lama Ini jalan Cilik Riwut Ya Teman-teman Ya Nah Ini Saya mau Balik Lepat mana Ini Saya Enggak Mau Terlalu Jauh Sampai Ke Garuda Sana Kayaknya Jauh Banget Kejauhan Kalau Saya Ke Garuda Tapi Lepat Mana Apa Lepat Sini Kita lurus Sebentar Disana Ada Lampu Merah Jalan Apa Lupa Lampu Merah Yang Pertigaan Kayaknya Lewat Situ Tadi Aja Lewat Jalan Apa Namanya Lupa Saya Pokoknya Kayak Nama Jalan Jalan Gunung Kalau Disitu Saya Putar Balik Aja Kita Putar Balik Aja Teman-teman Supaya Enggak Terlalu Jauh Yang Penting Momentum Bundaran Tadi Kita Dapet Mantul Mantul Lampu Lampu Tadi Apalagi Bundaran Lagi Kayaknya Enggak Jangan Balik Lagi Nanti Ke sana Cari Jalan Yang Lain Belok Sebelah Kanan Namanya Jalan Lupa Yang Sebelah Kanan Itu Rating Dulu Kita Lewat Jalan Sudar So Aja Berarti Ada Dure Lagi Oh Ditarik Pakai Tali Teman-teman Makanya Tadi Pakai Lampu Apa Namanya Truk Tadi Loh Pakai Lampu Ini Lampu Hazard Ini Loh Jalan Apa Sih Sampai Hilang Nama Jalannya Ini Jalan Rinjani Saya ingat Ini Daerah Sini Nama Jalan Jalan Gunung Ini Jalan Rinjani Teman-teman Saya Udah Lama Kayaknya Gak Lewat Sini Kapan Terakhir Bikin Video Lewat Sini Udah Lama Kayaknya Ya Saya Pernah Bikin Temanya Itu Disini Alternatif Buat Teman-teman Yang Mau 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 Jalan 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 Arut Tapi Tapi Jalan Jalan Arut Jalan 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 Yani Berijen Katamso Jalan Suprapto Yang Tadi Ya Nah Itu Atau Mau sekalian Sampai Murjani Yaitu Lebih Cocok Lewat Jalan Arut Tapi Kalau Teman-teman Mau Ke Jalan Sudarso Ya Lewat Jalan 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 Ini Alternatif Ya Saya Saya Kalau Sampai Bundaran Itu Kita Tinggal Ikutin Bundaran Tinggal Kita Pilih Mau Berijen Katamso Atau Jalan Apa Itu Yang Sebelumnya Itu Lupa Saya Nama Jalannya Terus Jalan Imam Bonjol Atau Jalannya Sudarso Atau Jalan Ini Jalan Kini Balu Nah Itu Kelihatan Lampu Bundarannya Kita Belok Kanan Supaya Rutenya Tidak Kebundaran Lagi Kalau Disini Jalan Sudara Namanya Teman Teman Nah Lewat Sini Bisa Kalau Kalau Mau Kalau Mau Keluar Ke Jalan Yosudarso Lewat Sini Bisa Kalau Saya Biasanya Lebih Sering Lewat Jalan Ini Yang Sebelahnya Ini Jalan Krakatau Nah Ini Kita Masuk Jalan Krakatau Teman Krakatau 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 Ini tumben gak nyala ini Yang di sebelah kanan Yang di sebelah kiri Ini juga cuma satu yang nyala ini Oke ini ya temennya Apa temen-temen Kita keluarnya Di jalannya Sudarso Kita sekarang sudah berada di jalannya Sudarso Nah ini Kelihatan bundaran temen-temen Keren ya Ya Ini lah kondisi bundaran ya Jadi lampunya nyala Mohon dikasih informasi di komentar ya temen-temen Apakah nyala setiap hari Atau hanya di Sabtu Minggu Kantor pajak Dijepi Ini biasanya awal-awal tahun Gini Sudah mulai ano Apa namanya Kalau yang punya NPWP Sudah pada Ngurus SPT tahunan ini Kita lurus ya temen-temen ya Kalau belok kiri ini jalan MH Tamrin Saya akan lihatkan Wisata kuliner Wisata kuliner Kota Palangkaraya Di jalan Yos Sudarso Ini wisata Apa Kalau Kita dulu Ngomongnya pasar malam ya Cuman kalau disini sih Enggak Kalau ini setiap malam itu Setiap malam ada Memang tempatnya khusus disitu Kalau dulu Waktu saya masih di Jawa itu Ini Apa namanya Biasanya ada momen-momen tertentu Misalnya satu bulan di tempat ini Terus nanti satu bulan lagi Pindah lagi gitu Kalau di Palangkaraya Disitu aja lokasinya Selam Gak tau sampai kapan Ya mudah-mudahan awet ya temen-temen ya Itu banyak Wisata edukasi disitu Wisata edukasi itu Kayak Apa namanya Untuk Mancing gitu ya Habis itu juga Muarnai Untuk anak-anak itu ada disitu Ya memang Dengan Apa namanya Perkembangan zaman Lebih Dominan Menggunakan jejet Ya Akhirnya Semakin tergerus ya Apa namanya Ya tentunya Tuntutan zaman sih Yang seperti itu Tapi harapan saya Seperti itu bertahan temen-temen Karena banyak Edukasinya masih Masih banyak itu disitu Yang Apa namanya Permainan-permainan Yang sifatnya edukatif Selkom Selkom Mas Bejo Eger Sudah lewat tadi Alhamdulillah Alhamdulillah Sini rame ya Angkeringan-angkeringan Yang gini Mac McDonald Hijau Nggak apa-apa lah Kalau memang belum Nggak sempat Ya nggak apa-apa Kita nggak buru-buru Santuy Sini ada Etole ya Temen-temen ya Wow Di foto-foto Ya Etole memoto Saya memidio Ini Kuning Sempat Aman Masih sempat Ketemu Kuning Disini Agak padat Apa namanya Biasanya Yang ada putar balik Ini loh Yang rame Putar balik Disini Biasanya Yang dari Jalan Ini Dari jalan Kok saya ngeblank Nama jalannya Lupa saya Sebelakangan Temen-temen Daerah Unpar ini Biasanya Putar baliknya Lewat sini Jalan apa Bukit keminting ya Kalau nggak salah Iya Wah Itu jajer Durean Rame banget Temen-temen Sebelah kanan Itu Wah Ini rame ya Disini ya Kita Cari Moment dulu Supaya Viewnya Lebih luas Wah Itu banyak orang Jual Durean Temen-temen Sebelah kanan Ini Jajer Nah Nah ini Misata kuliner Temen-temen Malam tadi Kemarin Yang rame banget Malam minggu Tapi tiap malam Selalu rame Temen-temen Disini Ya puncak rame nya Selalu ya Malam minggu Ini Gio Boss 7 Kalau belok kiri Nah ini ada Apa namanya Mobil Kayak di Mana ya Kayak di Alun-alun Jogja Cuman Seingat saya Kemarin Pas saya di Jogja Itu Alun-alun Jogja Itu udah gak ada Lagi yang itu Udah dipagar Udah gak ada Yang wisata Itu lagi Ini rame banget Ini Wisata kuliner Di kota Palangkaraya Ini wisata kuliner Jadi temen-temen Ini buka Sampai malam Saya kurang tau Apakah ada yang 24 jam Setau saya Kayaknya ada Maka 24 jam Maksudnya Sampai Tengah malam Sampai menjelang Subuh Nah itu Kalau sahur Rame disini Menjelang subuh Nanti Sudah Subuh itu Tutup Sampai Sore Jadi Jam operasionalnya Banyak yang Mulainya Dari sore Temen-temen Oke Kita masuk Jalan Di obos 12 ya Temen-temen Nah Nah Geoblos 12 selalu ramai Karena disini adalah Wisata Eh wisata Apa namanya Pusat 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 perbelanjaan juga Sih kalau kita bilang Itu Eh ya Pusat sembako Makanan Terus Apa namanya Eh Apa itu Toko-toko Apa itu Yes Pokoknya Rame teman-teman Pedagang-pedagang disini rame Dan jalannya Full Lancar Aspal Saya sempat ngerasain Kemarin itu Di video saya Yang video Alias channel awal-awal itu Masih sempat Merasakan Kondisi jalan Yang masih banyak Berlubang disini ya Kemudian di Renov Eh di Renov Kemudian di Aspal ulang Dan Mantep Oh ini udah Pada Tutup Jam berapa ini Jam setengah sembilan Wajar sih Kalau udah Pada mau tutup Tadi itu sempat Gerimis teman-teman Saya udah bilang Wah Ini Go Media mode Apa saya lepas ini Ternyata Alhamdulillah Belum Apa namanya Nggak jadi Mungkin malam ini Bisa hujan ini Oke Saya seneng Karena Akhirnya bisa konsisten juga Konsisten Dua video Per minggu Eh dari kemarin Saya mikir Apa dari pagi tadi Saya mikirnya Ini Apakah cuma satu video Aja Ini dalam sehari Ini Ternyata Enggak Malamnya Saya sempatkan Untuk Ngevlog lagi Ini bentar lagi Kita akan masuk lagi Di jalan Geobos Induk Berarti waktunya Saya untuk Closing ya Teman-teman Teman-teman Ya Bentar lagi Ini kita Keluar Ini Nah disini Hati-hati ya Teman-teman Ya Pas yang mau Nyeberang Itu Karena Lumayan padat Biasanya Yang mau nyeberang Dan juga Ketika kita Mau belok ke kanan Itu kan kita Nyeberang Ya Harus nyeberang Ini teman-teman Nyeberang Melewatin Yang Apa Yang Jalan tengah-tengah Yang belum ada Trotoar nya Yang rusak Itu teman-teman Nah itu Salah satu Kendala juga Itu Nah ini loh Nah liatin Hancur banget Ini teman-teman Makanya Ini sudah Berapa kali Diuruk Tapi itu tadi Kalau Hanya diuruk Kalau gak Langsung diaspal Akan hancur lagi Dia teman-teman Oke Terima kasih banyak ya Teman-teman Yang sudah nonton Video ini Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan Bisa saya upload Langsung di malam ini Mohon maaf Kalau ada salah tutur kata Ini Sudah mau belok Geobos 14 Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh